Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Bersyukur kita keadaan Allah SWT, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan kegiatan perkulihan kita, di mana pada hari ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-12, di mana pertemuan ke-12 ini kita akan manfaatkan untuk mendengarkan presentasi dari hasil tugas salah satu teman kamu ya, yang bernama Niken Ilmi Mahmuda Kinder, yang sudah menyelesaikan tugasnya. Maka presentasi ini adalah finalisasi dari seluruh rangkaian kegiatan tugas yang saya berikan untuk semester ini, mulai dari Anda membuat video tutorial produk yang tidak bernilai menjadi produk yang bernilai, kemudian setelah produk itu selesai, Anda membuat master plan atau bisnis plan dari produk yang sudah Anda buat itu. Setelah selesai, mengalami proses bimbingan dan mendapatkan izin, artinya saya terima, maka produk dan bisnis plan itu harus dipresentasikan. Nah, saya memberikan khusus ini kelas pagi ya, nanti kelas yang saya memberikan ruang pada pertemuan ke-12, ke-13, ke-14, ke-15. Ada empat hari, empat kali pertemuan, di mana saya memberikan peluang itu kepada Anda untuk mempresentasikan. Jadi, Anda semua nggak dapat kesempatan yang sama, jadi saya memberikan empat, empat kali saja untuk pertemuan itu. Untuk yang pagi, siang, maupun nanti non-reguler. Tapi biasanya saya lakukan di kelas pagi, makanya di dalam grup saya undang juga. Ya, beberapa, ada di undang juga, mahasiswa yang kelas siang dan kelas non-reguler untuk mengikuti perkulian itu. Ini contoh misalkan ada Midayanti dari kelas non-reguler. Ya, hari ini kita akan mendengarkan. Saya akan menjadi moderator untuk Niken Ilmi Mahmuda Kinder yang akan mempresentasikan tugasnya. Saya akan men-share screen nanti, Niken, silakan kamu arahkan saja, sayang. Kalau misalkan nanti Anda ingin membuka PowerPoint atau mengganti, memindahkan slide, silakan. Pokoknya kamu mempresentasinya hari ini, kamu mempresentasinya hari ini, saya akan memberikan moderator dan memberikan mungkin sebagai ingat mengingatkan bagaimana supaya proses dari presentasi hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk yang lain, saya minta untuk mematikan mic-nya. Nanti kalau tanya-jawab mungkin akan dipersilahkan kepada audiens yang ingin bertanya atau menanggapi, itu nanti dipersilahkan setelah pemateri menyampaikan hasilnya. Ya, baik ya. Oke, baik. Bisa dimulai, kami persilahkan. Silakan pemateri, saudari Niken Ilmi Mahmuda Kinder untuk membuka presentasinya, kemudian melaksanakan seperti yang saya katakan tadi, apa yang ingin Anda tunjukkan, silakan. Saya akan lakukan, share screen atau memindahkan slide-slide ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalatina amanu haladulukum wa'ala tijaratin tunjukum min azab bin alim. Tu'minu nabili wa rasulihi wa tujaihidun nafisa bilillah bi'amwalikum wa'amfusikum dalikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wukuntum ta'alamun. Saudaraquallahu'ala'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ilauk bil'alamin. Wa sholatu wassalam wa'ala as-rafir anbiya'i wa mursalin wa'ala alihi wa s-rafir anbiya'i wa mursalin wa'ala alihi wa s-rafir anbiya'i wa jemain amal bang. Puji syukur, kita banyakkan oleh Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul lagi, walaupun hanya melalui Zoom meeting ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niken Ilmi Mahmouda Kinder. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya tentang figura daun kering. Ada pun yang terdapat dalam proposal ini, yaitu penjelasan mengenai latar belakang pemilihan produk, tujuan pembuatan produk, manfaat, bahan-bahan dan peralatan, tahapan proses pembuatan, analisis SWOT, target pasar, strategi pemasaran, modal pembuatan produk, penentuan harga jual, estimasi produk dan penjualan per bulan, estimasi laba per bulan, dan estimasi modal kembali. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja penjelasan mengenai latar belakang pemilihan produk. Di sini, Pak izin, Pak, saya share screen, Pak, ininya, PowerPoint-nya. dan juga penjelasan mengenai latar belakang pemilihan produk. gimana sudah terlihat sudah Pak selanjutnya disini kita lihat latar belakang pemilihan produk disini pemilihan produk berbahan dasar daun kering didasari karena melihat banyaknya daun kering yang berguguran yang terkadang tidak disapu dan dibiarkan begitu saja sampai berhari-hari selain itu bahannya juga sangat mudah dicari pohon-pohon sangat mudah kita temui setiap pohon pastinya kita menemui daun kering yang berguguran di bawahnya alasan lain yang mendasari saya memilih daun kering sebagai bahan dasarnya adalah melihat modal yang dikeluarkan tidak terlalu mahal bahkan bisa dikatakan tidak mengeluarkan uang sepeserpun dalam pengumpulan daun kering oleh karena itu saya sangat tertarik untuk membuat usaha figura yang berbahan dasar daun kering selanjutnya Pak slide tujuan pembuatan produk dan manfaat produk disini tujuan saya untuk membuat produk ini yaitu diharapkan dapat mengurangi sampah-sampah daun kering yang berserakan di mana-mana serta dibuatnya produk ini bertujuan untuk melatih kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada sedangkan manfaat produk ini yaitu yang pertama menambah nilai estetika atau keindahan ruangan yang kedua mengisi ruangan dinding yang kosong atau tidak ada hiasannya dalam ruangan agar terlihat lebih menarik yang ketiga menambah suasana damai dan yang keempat menciptakan suasana aman ketika masuk ke dalam ruangan slide selanjutnya Pak disini bahan-bahan dan peralatan yang digunakan yaitu bahannya daun kering pastinya yang kedua kertas karton yang ketiga lempok dan yang keempat bingkai sesuai ukuran sedangkan peralatan yang saya gunakan yaitu gunting, pensil, setip, dan penggaris selanjutnya Pak baik disini tahapan proses pembuatan yang pertama itu pastinya kita cari dulu daun kering sesuai dengan kebutuhan disini saya menggunakan daun trembesi karena menurut saya walaupun itu daun sudah kering tetapi tidak mudah rusak dan mempunyai warna yang cantik yang kedua bersihkan daun kering dari kotoran atau debu yang menempel agar lebih mudah melekatkannya yang ketiga potong kertas karton sesuai dengan ukuran bingkai disini saya menggunakan bingkai ukuran 10R atau 10 inti rangka selanjutnya buat pola atau gambar di kertas karton sebelum dilekatkan oleh daun kering itu tujuannya agar daun kering yang kita lekatkan di kertas karton rapi karena sudah terbentuk di polanya selanjutnya gunting daun kering menjadi lebih kecil dengan mengikuti bentuk daun yang langkah selanjutnya oke lanjutkan ini ken mana ini ini ken kabur nampak mematirinya di tempat Anda jaringannya bagus kan saya lihat bagus semua oke baik ya sembari menunggu sini ken kembali lagi hadir saya pikir ya ini bagi Anda yang saat ini memang masih belum ada sama sekali bahkan ya yang sama sekali belum tahap pembuatan video pun belum atau bahkan belum tahu apa yang mau dibuat saya pikir ya kembali lagi saya ingatkan waktu kita sudah tidak banyak lagi ya ini sudah ada yang presentasi artinya sudah ada yang menyelesaikan seluruh tugasnya tinggal dipresentasikan bagaimana dengan Anda yang hari ini belum ya sama sekali belum melakukan apa-apa mungkin kalau bagi saya ya karena bagi saya kalau sudah melakukan berarti ya minimal sudah menunjukkan produknya kemudian produknya ditunjukkan terlebih dahulu sebelum membuat video itu berarti dia sudah ada progres tapi kalau belum saya pikir banyak ini saya ingin saya sebut namanya satu-satu karena banyak sekali saya lihat ada beberapa yang memang membuat satu apa namanya satu terobosan seperti kalau Anda lihat di slide itu ada nama Midayanti dari kelas non-reguler ya Midayanti kemarin buat apa Midayanti ya kalau misalkan ini Anda Anda boleh contoh misalkan Midayanti ini tidak kerajinan dia ya tapi Midayanti melakukan satu apa namanya kreativitas terkait dengan makanan coba cerita sikit Midayanti ya saya buat produk itu dari pelupah pisang kemarin jadi intinya sedikit kenapa saya ambil tentang debok pisang ya karena debok pisang itu biasanya kalau sudah habis diambil buahnya langsung dibuang jadi saya jadi satu saya kepikiran itu kedua kalau untuk bisnis makanan itu biasanya sangat mudah untuk dibuah belikan jadi Midayanti ini membuat apa ya membuat gedebok pisang itu jadi keripik ya anda sudah pernah makan itu coba saya saya tanya ini beberapa yang hadir ini ya yang sudah pernah makan keripik yang asalnya dari gedebok pisang ada tau gedebok pisang tau gak tau gedebok pisang si Andri Maritu geling kepala dia gak tau dia gedebok pisang gak tau pak gedebok pisang itu ya batang pisang ya batang pisangnya itu kan kalau kalau kita kupas dia punya apa namanya punya bukan apa bukan ruas tapi punya semacam lapisan-lapisan warna putih bukan itu intinya ini dari kulitnya dari kulitnya dari batang itu kalau kita buka kulitnya kan ada itu bisa dibuka 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 jadi macam lapisan-lapisan nah itu nanti dikikis di tengahnya itu kayak ada rongga-rongga kayak macam jaringan ya kan nah kayak jaringan itu nah itu yang dibuat si Midayanti jadi keripik ini karena ini yang kelas pagi nih rata-rata ini ya saya bukan mau menaikkan seseorang menerendahkan seseorang tapi supaya ada perbandingan mana tahu Anda yang hari ini belum terpikirkan ya tapi Anda mau keluar dari zona kerajinan tangan jangan kena lihat oh kawannya disini kerajinan tangan ini kerajinan semua kerajinan tangan buat celengan buat apa jangan maksudnya ada apa baru ada semacam kreativitas baru nah Midayanti ini dari makanan coba sebelum kita masuk si Niken sedikit sedikit Midayanti dijelaskan Midayantinya juga hilang oke ya ini ya ini intermezzo kamu kemana nih Ken mati lampu disini Pak gak ada sial baru hidup ini lampu ya oke oke baik ya artinya ini kita waktu berjalan terus tapi kita lanjutkan ya saya kembali set screen nanti bincang-bincangnya dengan Midayanti nanti kita lanjutkan kalau ada waktu oke sebentar oke sampai sini tadi ya ya silakan Midayanti cepat tepat ya artinya lugas dia supaya semua slide bisa kita buka silakan baik saya ulang ya disini tahapan yang pertama cari daun kering sesuai dengan kebutuhan tahap kedua bersihkan daun kering dari kotoran atau debu yang menempel agar lebih mudah melekatkannya tahap ketiga potong kertas karton sesuai dengan ukuran bingkai tahap keempat buat pola atau gambar di atas kertas karton sebelum dilekatkan oleh daun kering tahap selanjutnya gunting daun kering menjadi lebih kecil dengan mengikuti bentuk daun selanjutnya lekatkan daun kering menggunakan lem fox pada pola yang telah dibuat di atas kertas karton selanjutnya tunggu lem sampai mengering tahap selanjutnya jika lem sudah mengering maka masukkan daun kering yang sudah menjadi hiasan ke dalam bingkai yang telah disediakan agar lebih menambah nilai keindahannya dan tahap terakhir figura daun kering telah selesai dan siap untuk dipasarkan selanjutnya pak baik disini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT yang pertama kekuatan atau strength menurut saya membuka usaha ini tidak akan mengalami kerugian yang besar karena bahan-bahan yang dibutuhkan hanya daun kering kertas karton lem fox dan bingkai daun kering merupakan bahan yang tidak memiliki nilai jual sedangkan bahan yang kedua adalah kertas karton yang memiliki harga sangat terjangkau bukan hanya itu satu gulung kertas karton dapat menghasilkan 10 produk yang bahan ketiga yaitu lem fox harganya pun sangat terjangkau satu botol lem fox dapat untuk melekatkan 10 produk serta bahan yang terakhir adalah bingkai yang harganya pun masih terjangkau selanjutnya pak baik kelemahan kelemahan atau weakness yaitu yang pertama produk belum banyak dikenal orang yang kedua proses pembuatan cukup sulit yang ketiga cukup sulit menemukan daun kering yang walaupun sudah kering tetapi masih mempunyai warna yang cantik dan tidak mudah rusak peluang atau opportunity yaitu yang pertama produk ini mempunyai peluang untuk dipasarkan oleh ibu-ibu rumah tangga yang digunakan untuk menghiasi dinding rumah mereka agar lebih cantik agar mempercantik ruangan produk ini juga bisa dipasarkan oleh owner cafe atau restoran untuk mempercantik restoran mereka dan untuk menarik perhatian konsumen sedangkan yang kedua yaitu produk ini menyajikan hiasan yang berbeda dari produk lain karena produk ini memilih daun kering sebagai bahan dasar pembuatannya sedangkan ancaman nutricnya yaitu yang pertama dimungkinkan setelah diproduksi produk ini dimungkinkan banyak usaha yang sama sebagai pesaing bermunculan yang kedua pesaing persaingan dalam pemasaran semakin ketat selanjutnya target pasar dan strategi pemasaran disini target bentar bisa disuruh agak diam kondusif suara bisik keliling kamu bentar ya pak ya sudah lanjutkan target pasar ada pun target penjualan dari produk ini adalah ibu-ibu rumah tangga owner restoran yang ingin mendekor ruangannya agar terlihat lebih menarik perhatian konsumen saya juga akan menerima pesanan produk sesuai dengan keinginan konsumen misalnya hiasan dinding dengan gambar atau desain yang berbeda atau dengan desain nama konsumen selanjutnya strategi pemasaran oke sebentar promosi merupakan hal yang paling penting agar produk yang kita produksi dapat dikenal orang banyak untuk memproduksinya saya akan memanfaatkan sosial media seperti whatsapp facebook instagram dan lain-lain saya akan melakukan promosi online melalui sosial media tersebut selain itu saya akan memprint gambar produk dengan keterangan dan harganya lalu ditempelkan di dinding depan rumah saya saya juga akan membagi bagikan printoutnya dan saya juga akan melakukan promosi dari mulut ke mudut selanjutnya pak model pembuatan produk disini ada gunting dibutuhkan satu harga satu hanya 5 ribu jumlahnya 5 ribu sedangkan pensil disitu pun kita lihat dibutuhkan hanya satu kuantitinya satu harga satu yang 2 ribu jumlah 2 ribu setip satu harga 1 ribu jumlahnya 1 ribu penggaris pun gitu juga kuantitinya satu harga satu yang 2 ribu 2 ribu jumlahnya sedangkan kertas karton disini kuantitinya 6 harga satu hanya 5 ribu jumlahnya 30 ribu selanjutnya lempox kuantitinya 6 harga satu pun 10 ribu jumlahnya 60 ribu bingkai gitu juga disini karena menggunakan bingkai 10 inci maka yang dibeli pun 10 inci kuantitinya ada 60 harga satuannya 25 ribu jumlahnya 1.500.000 total biaya keseluruhan yaitu 1.600.000 selanjutnya pak ya agak agak penentuan harga jual agak dipercepat karena waktu kita kurang lebih 10 menit lagi baik pak dalam menentukan harga jual terlebih dahulu saya merincikan modal dan keuntungan yang saya inginkan disini saya memproduksi hiasan dinding berbahan dasar daun kering untuk menghasilkan satu produk modal yang dikeluarkan adalah sebesar 36.500 dan saya ingin mengambil keuntungan 23% disitu dapat dilihat untuk mencari keuntungannya untuk mencari keuntungan yaitu saya menggunakan rumus harga jual sama dengan modal awal per vis ditambah buka kurung modal awal per vis dikali keuntungan disitu kita lihat modal awalnya 36.500 ditambah buka kurung 36.500 dikali 23% yang hasilnya itu yaitu 8.395 jadi 36.500 ditambah 8.395 hasilnya menjadi 44.895 atau digenakan menjadi 45.000 selanjutnya pak estimasi produksi dan penjualan per bulan dalam memproduksi hiasan hiasan dinding berbahan dasar daun kering memakan waktu setengah hari jadi dalam satu hari saya bisa memproduksi dua produk atau dua vis figura daun dinding dan dalam satu bulan saya dapat memproduksi 60 produk jadi target penjualan tiap bulan adalah 60 vis atau 60 produk selanjutnya estimasi laba per bulan dalam satu hari dapat menjual dua produk jadi dalam satu bulan dapat menjual 60 produk rumus yang saya gunakan yaitu laba per bulan sama dengan harga jual dikali produk yang terjual di situ harga jual saya menetapkan 45.000 dikali 60 produk hasilnya 2.700.000 itu merupakan laba kotor sedangkan untuk mencari laba bersih saya menggunakan rumus laba kotor dikurang modal di situ karena laba kotor 2.700.000 jadi kita masukkan angkanya dikurang dengan modal yaitu 1.600.000 dapat jumlahnya yaitu 1.100.000 itu merupakan laba bersih yang kita dapatkan per bulan selanjutnya pak estimasi modal kembali di sini saya BEP unit yaitu rumusnya total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variable per unit di sini biaya tetapnya 10.000 harga jual per unit 45.000 dan biaya variable per unit 36.500 hasilnya kita dapat di situ 1,17 atau digenapkan menjadi 1 maka modal akan kembali ketika satu produk sudah terjual dalam satu bulan sedangkan BEP rupiahnya yaitu rumusnya total biaya tetap dibagi kontribusi margin dibagi harga per unit dapat kita lihat biaya tetap 10.000 dibagi harga jual dikurang biaya variable dibagi harga jual per unit 10.000 itu dibagi 45.000 dikurang 36.500 dibagi 45.000 hasilnya kita dapat 55.500 sekian presentasi dari saya jika ada yang ingin bertanya saya persilahkan oke baik saya pikir waktu kita tadi sudah terpakai pada saat mati lampu di tempat si apa ya si Niken ini ada sekitar 5 menit lagi ada 5 menit lagi saya pikir mungkin satu atau dua pertanyaan nanti pertanyaan yang lebih lengkap untuk kelas yang apa ya yang kelas pagi ini tentunya bisa kita gunakan di grup kita ya nanti yang kelas lain mungkin nanti bisalah langsung mungkin menghubungi Niken atau nanti menghubungi saya saya berikan nomornya kalau ingin bertanya-tanya tapi bagi Anda semua sengaja di pertemuan ke-12 ini saya tampilkan tugas Niken bisnis plan berikut dengan produknya kalau produk tadi di tampilan pertama dalam bentuk figura nah perhitungan-perhitungan itu bisa menjadi dasar Anda bisa menjadi dasar Anda bagi yang sudah selesai saya terima video tutorialnya langsung buat bisnis plan nah bisa mengambil referensi dari apa yang dibuat oleh si Niken begitu ya nah jadi sederhana tidak sulit saya memberikan beberapa item yang harus diisi yang inti-intinya saja tidak terlalu sulit dan perhitungan-perhitungannya juga disesuaikan dengan apa yang Anda buat tidak sulit apa yang Anda buat nanti bisa materi sudah diberikan ya Niken sudah memberikan materi powerpoint di grup jadi bisa dilihat ya jadi ini bukan menyontek tapi memang menjadikan referensi karena Anda pasti semua punya produk yang berbeda tentunya perhitungannya berbeda gitu loh jadi menjadi dasar bagi Anda jadi kalau mau membuat bagaimana sih membuat master plan-nya atau bisnis plan-nya ya lihat sepertinya yang sudah dibuat oleh SiniKent nah seperti itu ya artinya apa yang dibuat SiniKent tentunya sudah melalui proses pembimbingan dari saya ya dia membuat saya koreksi beberapa kali salah ya Niken juga datang ke saya bukan langsung saya terima ya dua kali tiga kali bolak-balik sampai dapatlah hasil yang bisa dikatakan sudah lebih baik artinya sudah bisa diterima sesuai dengan standar ya jadi silakan ditanya nanti bisa ditanya langsung ke Niken bisa melalui grup diskusi di grup juga bisa ya jadi ini saling diskusi inilah namanya diskusi jadi pengetahuan itu bukan bukan langsung bisa hanya saya saja enggak mungkin kalau Anda nanya ke saya Anda takut ya otomatis kalau nanya ke saya bumbu-bumbu ngegas bumbu-bumbu dimarahi pasti ada kan gitu kan tapi kalau sama mungkin sama kawan Anda sendiri Niken mungkin tidak ya boleh silakan silakan didiskusikan dengan yang apa dengan yang sudah oke mungkin ada yang sedikit saja ya mungkin ada satu menit yang mau menanggapi atau ada sedikit ingin menyampaikan sesuatu silakan ya Pak saya Pak ya perkenalkan saya Mida Yanti yang ingin saya tanyakan adalah kalau tadi kan bahan utamanya itu dari daun nah untuk ketahanan produknya itu berapa lama atau memang dia bertahan untuk selamanya gitu karena kan takutnya kalau kayak bahan daun itu dia entah mengalami penyusutan atau seperti apa baik terima kasih oke baik mungkin satu pertanyaan ini aja ya mewakil dari yang lainnya silakan Niken silakan Niken dijawab saya tanggapi ya pertanyaan dari ya Pak untuk ketahanan figura ini sendiri cukup lama karena daun ini walaupun sudah kering mempunyai bentuk yang cantik gitu tidak mudah rusak jadi untuk ketahanannya bisa bertahun-tahun seperti itu ya memang pasti bahan itu akan rusak ya tetapi mempunyai kentahanan juga yang cukup lama sebelum dia rusak seperti itu ya apalagi di dikemas dalam bentuk bingkai ya jadi ada ada bingkai figura kemudian kacai yang memang menahan dari angin mungkin air ya tapi walaupun begitu tetap pasti ada penyusutan dan pasti nanti suatu saat akan rusak tetapi jangka waktunya saya pikir lama karena didesain dia didesain dan dikemas dalam bentuk yang safety menurut saya ya jadi seperti itu Midayanti oke baik saya pikir hari ini saya saja yang menutup hari ini pertemuan kita kita cukupkan nanti pertemuan 13, 14, 15 saya pikir sudah ada pemateri-pemateri yang baru yang menyampaikan tugasnya ya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh